Oke, baik teman-teman, kembali lagi bersama saya ke Darwana Di video kali ini saya akan memperbaiki sebuah kipas AC Ini yang khususnya yang indoor ya Rusakannya itu dengung Dia mau nyala, respon remote juga mau Settingnya juga mau, tapi anginnya nggak keluar Cuma ada suara dengung Nah, jadi ini bisa digunakan atau diterapkan di semua merek AC Oke, nah ini indoornya, ini mereknya LG kebetulan Saya akan coba nyalakan Dia ada suara dengung, respon remote juga mau Jika kipasnya dibandu baru mau menyala Apakah rusaknya di bagian motor atau dinamunya? Nah, baik kita coba lihat di sini Nah, ini udah mau merespon Kita tunggu ini kipas swingnya udah mau menyala Saya akan coba nyalakan Kipasnya lambat dan kadang bisa nyala Nyala bisa, kadang bisa berputar dan kadang tidak Lambat sekali Itu harus dibantu dengan tangan untuk Gininya, memutarnya baru dia mau jalan Nah, kalian bisa lihat dia lambat banget Ini lambat sekali Kalau pakai tangan diberhentikan dia mau stop Baik, di sini kita uji aja Nah, dia makin lambat Kalau dipegang dia diam Ini udah berdengung Kalau dibantu dia bisa Nah, kerusakan seperti ini Biasanya disebabkan oleh kapasitor Biasanya Di kipas angin pun seperti ini Kejalanya Kadang berdengung Harus dibantu Dan juga Kadang juga ada rusaknya itu motornya atau dinamunya Ini udah dengung banget Hmm, itu dia Kalau dibantu baru mau Oke, baik Saya akan coba ganti bagian dimananya sih tempat kapasitornya Ini hampir sama di semua merah Untuk indorasi Ini kebetulan udah dimodip Ini dipakai kipas angin seperti ini aja Tanpa pendinginnya Nah, jadi seperti ini Ini udah pernah dimodip Dan kapasitornya seperti ini Kalian ganti aja kapasitor ini Pasti kipasnya akan mau Kencang Atau lebih Power Powernya lebih gede Sesuaiin aja Sama yang sebelumnya Nah, jadi Kita kesotkan dulu Siapa tau ada Menyimpan Muatan listrik Oke, saya akan ganti dengan yang baru Yang ini 1,5 UF 5% Ini yang lama Oke, baik Apakah dengan penggantian kapasitor ini Kipas AC ini bisa menyala normal lagi Ini tanpa pendingin dia Cuma kipas ini aja Tapi cukup bagus sih Karena suaranya itu lembut banget Gak kayak kipas-kipas Yang lainnya itu Yang berdiri itu Kan ada suara gemuruh Kalau ini ya lebih Adam lah Sudah pakai remote lagi Ini modulnya masih originalnya Kayaknya Dan saya juga kurang paham Di bidang Pendingin AC-nya Kalau ya di elektroniknya Oke lah Kita belajar bareng-bareng Ini cara pemasangannya Bisa bolak-balik Karena ini tidak ada polaritas positif dan negatifnya Kalian bisa bolak-balik Merah, hitam itu Gak apa-apa Ini soldernya tadi Kena plastik Jadi gak mau nempel Sulit banget Gak mau nempel ya Oke Biar cepat Skip aja dah Ini gak mau bagus Karena soldernya tadi Kena Plastik Oke Jadi seperti ini Baik Saya akan coba nyalakan Apakah Tanpa dibantu Kalau udah diganti kapasitarun Jangan dipegang nanti ya Gini ya Kipasnya Itu udah kencang banget Putus tangan kalian Oke Oke saya nyalakan Ini udah direspon Sama remote-nya Kita tunggu Ini swingnya Masih ke bawah Oke Kelihatan sekali Daya putarannya itu Lebih tinggi Lebih cepat Dia lebih Power on Lebih bertenaga Nah jadi Seperti inilah Cara Memperbaiki Kipas Angin AC Kipas Angin AC Indornya ya Ini karena udah dijadikan Kipas angin Biasa Karena Gininya Kondensornya juga Gak ada disini Kondensor apa namanya Itu udah dipisahkan Ini buat kipas Biasa Tapi Bagus kok Menurut aku Saya juga pake Itu bagus banget Remote juga Misi Dan pengaturan Sama Cuma Pendingin aja Gak isi Oke Dengan pengandangan Kapasitor Itu bisa Menyala normal Lagi Oke Sekian dari Bayar Teknik Jangan lupa Like, Comment, Share Di media sosial kalian Dan jangan lupa Subscribe channel Youtube Bayar Teknik Thank you Oke Jangan lupa Ditonton video-video Sebelumnya Yang saya upload Di Bayar Teknik Kalian bisa Kepukin Tentang televisi Speaker Amplifier Kipas Wifi Dan lain-lain Thank you Sampai jumpa aves